Intro Sebuah narasi yang menyebutkan minuman keras di DKI Jakarta sudah bersertifikat halal, beredar di media sosial. Hal ini berdasar dari bertambahnya saham Pemprov DKI Jakarta di perusahaan Bir PT Delta Jakarta. Akun Facebook Label Junior membagikan narasi ini pada 13 November 2020. Benarkah miras di DKI Jakarta sudah halal? Karena bertambahnya saham Pemprov DKI di perusahaan Bir? Dari hasil penelusuran kami, nyatanya tidak ada fatwa MUI mengenai miras halal di Jakarta. Dilansir dari cnnindonesia.com, Pemprov DKI Jakarta telah membantah menambah jumlah kepemilikan saham di PT Delta Jakarta TBK. Dilansir dari medkom.id, PT Delta Jakarta TBK telah mengklarifikasi penambahan kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta. Terdapat kesalahan dalam pembuatan laporan bulanan registrasi pemegang efek PT Delta Jakarta TBK periode Oktober 2020. Kesimpulannya, klaim bahwa miras di DKI Jakarta sudah halal karena bertambahnya saham Pemprov DKI di perusahaan Bir adalah salah. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 di video selanjutnya